Di sini terdapat pertanyaan, yaitu skala dari hasil pengamatan dengan tinggi pohon sebenarnya. Nah, untuk mencari skalanya, sama dengan jarak dari pengamatan dibandingkan dengan jarak yang sebenarnya. Nah, diketahui dari hasil pengamatannya terbentuk segitiga siku-siku dengan tinggi dari pengamatannya atau TB sama dengan 12 cm dengan alas pengamatannya atau AP sama dengan 7,5 cm. Nah, tinggi bidiknya kita tuliskan TB sama dengan 1 meter atau sama dengan 100 cm. Dari jarak titik pengamatan ke pohonnya sepanjang 30 meter atau kita misalkan dengan AS atau alas sebenarnya sama dengan 30 dikalikan 100 sama dengan 3000 cm. Nah, sehingga untuk mencari skalanya, kita gunakan alasnya yaitu AP bandingkan AS sama dengan 7,5 dibandingkan dengan 3000. Nah, untuk mencari tinggi yang sebenarnya, tinggi pohon sama dengan tinggi bidik ditambahkan dengan tinggi sebenarnya dari hasil pengamatan. Tp dikalikan sekalanya yaitu 400, maka 100 ditambahkan 12 dikalikan 400 hasilnya sama dengan 100 ditambahkan 4800 sama dengan 4900 cm atau sama dengan 49 meter. Jadi, untuk skalanya, 1 banding 400 dalam cm dan untuk tinggi pohon yang sebenarnya 49 meter. Sekian, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.